Kedepan, kita harus mempunyai solusi dalam patukan harga. Karena kalau dalam berusaha itu, harus semua ini itu untung. Breeding harus untung, kemudian peternak juga harus untung, middleman juga mungkin harus untung, pemotong, diapakan, dan lainnya. Semua harus untung, dan bisa bergulir semua. Ada satu saja yang rugi, maka tersendat semuanya. Nah yang penting buat peternak di sini adalah patukan harga. Ketika harga yang diterima oleh peternak itu masih mendapatkan lapak normal, walaupun tidak besar, ini malah tidak rugi. Tetapi mempunyai patukan harga normal, mendapatkan lapak yang normal, itu saya pikir akan menjadi solusi yang terbaik. Tapi ketika kebijakan ini digulirkan, butuh intervensi. Ketika pasar kurang bisa menyerap, maka pemerintah juga harus intervensi dengan memberikan kebijakan lanjutan. Dalam hal ini adalah penyerapan produk oleh pemerintah sebagai buffer stock. Nah ketika ini dilakukan, saya pikir tidak akan terjadi lagi disparitas harga yang tidak menguntungkan. Karena memang sekecil-kecilnya harga, peternak masih mendapatkan lapak normalnya. Jadi selalu positif, tinggal positifnya besar atau kecil. Ketika sudah negatif, saya pikir keberlangsungan usaha ini akan sangat sulit dilakukan. Karena yang namanya usaha itu harus untung. Kalau tidak untung, akan ditinggalkan.